Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi jama'ana fi hazihil youtube Wabi sabang ila merauke wilayah Wabi pancasila asasah Wabi undang-undang dasar 45 parsapa Sahabat Mercon, pesukan Mercon, dimanapun kalian berada Pada malam hari ini, Kim Mercon akan menantang Ki langlang buana yang mana Ki buana ini dibayar oleh bos Jordi Untuk menghancurkan Kim Mercon, Bang Rey, dan para-para Spiritual yang lain, seperti itu sahabat Dan para sahabat Jordi juga membayar ratu-ratu penyihir Ada nyipundut, nyigeni, dan lain sebagainya Dan para mafia juga semakin meralah jelela Banyak yang bersatu Dan kita ada janji di tengah-tengah proyek ini Konon di tengah-tengah proyek ini banyak kejadian aneh Setiap ada kontraktor masuk Muntah darah, perutnya besar Jadi ada oknum dukun yang menjaga ini wilayah gitu Karena potensi, kalau bahasa lapangannya lahan basah ini Banyak uang ini Lahan basah Atas basah, bawah basah Lahan basah intinya sahabat Tapi banyak yang hilang juga perempuan? Perempuan banyak yang hilang Tiba-tiba pulang perut besar Nah itu dia Takut, nanti saya juga hilang Nah ini Mbak Fitri, saya bawa untuk memancing Memancing Iya, namanya mancing, kadang-kadang ikannya dapat Kadang-kadang umpannya hilang Iya, itu betul itu Nah kalau Mbak Fitri kebawa sama lang-lang buana atau ratu penyihir, jadi penyihir kamu? Atau janganlah, guru Nanti kalau dibawa sama lang-lang buana enggak bisa ketemu guru Enggak bisa ketemu sama spiritual yang lainnya Iya, enggak apa-apa lah Tumpah sekali-kali Enggak mau lah, yaudah mending pulang aja, enggak mau ikut Ngapain pulang? Ngempeng Kamu udah gede Pulang, kan kalau pulang enak di rumah tidur Enggak lah, di pedepokan mengaji Oke sahabat Dan Bos Jordi juga dendam sama saya dan Bang Rai, sahabat Dendam pribadi, Gus ya? Dendam pribadi Betul Segala cara dihalalkan sama Bos Jordi untuk membinasakan saya dan Bang Rai Dan Bang Rai ini orang baik, sahabat Sudah membantu saya Kita juga ini berpisah dulu sementara, sahabat Kemungkinan nanti di proyek ini kita juga akan bertemu lagi dengan Bang Rai Bung Laga Cijaga Baya Bos Perdi Bang Ranga Ringgo-Ringgo Bong Ringo Cek Lago, apa itulah? Cek Blango Cek Blango, ya banyak ya Banyak sekali Maaf, Wakwe Sampai kenal Benuknya Medoh Luat Medode Salam Rauh Jambah Puah 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 Saya di Lampung Baik Bahasa Aman Baik Kalian Setahun Siap Tapi siap 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 Tidak Siap Eh kalau siap nanti kita kesana Ya Gus ya Makan doang kan Eh Kau bukan makan Gatuh baik Tengku lagi ya Berantai Itu mafiya mafiya Bersama Bang Rai masih banyak ya karena makin banyak juga sahabat yang dimana nih bos jordi juga kalau dibilang itu kawan-kawannya semakin banyak termasuk guru-gurunya ada lagi dukun-dukun siapa tadi bos lang buana lang buana itu luar biasa kibuana, jipundut jarot masih banyak juga kita belum berhenti sampai disini dan kita akan habisi mereka semua kayaknya udah disembuhkan nah jadi para sahabat sebelum kita berangkat kesana ada informasi dulu karena kita janji sebentar lagi ya lahan bahasa ini ya bagi para sahabat yang ingin bersilaturahmi ke tempat saya konsultasi pengobatan penyakit, usaha rumah tangga, pelet, codoh wibawa dan lain sebagainya masalah apapun yang ingin bersilaturahmi kepada saya atau beli produk hubungi 08-12-14-68-4098 nanya produk alamat ke nomor itu selain nomor itu penipuan hati-hati di facebook banyak penipuan pakai nama saya pakai foto saya menggandalkan uang uang hibah uang gaib itu bukan saya palsu jangan yang asli 08-12-14-68-4098 seperti itu dan disini kepada sahabat semua juga selalu berhati-hati kalaupun sahabat juga dimanapun berada ada yang mengaku mengatastamakan kimmercon mengasih hadiah kupon undian dan meminta uang bayaran jangan dipercaya karena itu sudah pasti okum-okum yang tidak bertanggung jawab disini kimmercon mengadakan kupon undian itu untuk hadiah para sahabat semua karena sudah berjalan 5 tahun ya Gus berjalan 5 tahun menemani kimmercon dan akan mengasih kenangan-kenangan kepada sahabat semua disini kepada sahabat dimanapun berada ketika sahabat disini akan kami implukan dan ketika sahabat memasang produk kimmercon dibawa 1 juta akan mendapatkan kupon undian handphone dan ini akan dikocok sebulan sekali di setiap hari senin contoh apabila kalian beli produk madu yang kecil harganya 100 ribu itu akan saya selipkan kupon undian berhadiah handphone dan disini kepada sahabat juga ketika sahabat juga memasang produk kimmercon di atas 1 juta sahabat juga akan mendapatkan kupon undian motor dan disini kepada sahabat juga harus tahu motornya pun second dan disini pengocokannya masih-masih motor ini akan menunggu kupon sampai terkumpul baru akan kita kocok akan kita impokan dan akan kita siaran secara langsung contoh kalian beli produk 1 juta misalkan beli madu rupiah yang besar 3,5 sama kulit kijang 7,5 totalnya 1 juta saya paketkan berikut undian motor kupon seperti itu nanti dikocoknya ketika sudah terkumpul saat ini sudah banyak yang keluar seperti itu dan disini juga bukan cuma hanya handphone dan motor juga kupon undiannya akan kita kasih juga kupon undian umroh kepada sahabat semua ketika sahabat memasang produk kimmercon di atas 2 juta dan disini di atas 2 juta ini sahabat paket lengkap ini Gus ya masuk buku izaja kulit kijang madu yang besar ataupun madu yang kecil di atas 2 juta sahabat akan dikasih kupon undian umroh mudah-mudahan ini rezeki sahabat semua mudah-mudahan ini adalah jalan sahabat semua siapa tahu ada yang mengumrohkan keluarganya ibunya mamanya ayahnya ataupun istrinya ataupun suaminya tapi gak sahabat semua ada yang menawarkan kupon undian tapi harus membayarkan dulu ingat itu adalah oknum-oknum penipu yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan nama kimmercon dan mengatasnamakan kimmercon silahkan sahabat simpan dulu nomernya kimmercon yang asli yang sudah cantumkan di youtube kimmercon yang sudah tadi kimmercon sampaikan terus mungkin ada tambahan ya sudah cukup kita sudah ditunggu juga kita langsung berangkat langsung berangkat saja ayo ayo mbak Fitri jangan panik ya pokoknya harus sikat-sikat saja semua takut ditarik sama si lang-lang buana kenapa takut sama lang-lang buana ikut saja sama dia sekarang itu mukanya diseram rambutnya saja itu se meter ada 2 meter ya tidak apa bahkan kau sudah mendapatkan kesaktian kau disini bisa terbang malah kau masa kau masih takut di atas sana macam-macam saja peri kecil kemana-mana Tati kita mau kemana sini kayaknya rame nih disini tapi lokasinya sudah disini betul Gus ya disini lokasinya kayaknya ada rame-rame ini kenapa ini orang kenapa nih tiba-tiba tiba-tiba kayak gini langsung masuk angin nih masuk angin ini kenapa kamu masuk angin tadi soalnya habis minum minum masuk angin asal assalamualaikum walaikumsalam jadi kenapa kenapa masuk angin tadi habis minum masuk angin kayaknya kejang-kejang begini seperti ini jadi anak buah-buahan panik ini soalnya nih tapi masalahnya tanya sih sama anak buah sayang lainnya tapi dia itu masuk angin air banget dikrok juga udah tadi tapi masih kejang-kejang aja juga udah ya kiri dimasuk angin tapi beda itu coba dipegang aja guru coba ini coba ini coba ini coba ditolong biar mereka penjahat semua ngapain tolong jangan begitu mana sih Jordi mati sekalian enggak apa-apa penjahat memati juga manusianya ngasak-ngasak alam dunia manusianya kayak mana dulu kalau manusianya berulah bukan manusia kelihatan masih nyukur tapi kasihan akling tolongin aja biarkan kalau kalian tidak mau menolong lebih baik kalian pergi gak usah disini ya kan kita ada janji sama Jordi sama buah anak ini lagi kenapa lagi ini saya tadinya mau kemarkesi Jordi tapi ini kalau pun saya habis minum sama cewek apa kejang-kejang apa kumen kalian minta tolong 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 kemarin kemarin ngotot 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 tapi katanya tadi dia minum sama cewek minum-minum miras haa kutir haa kutir jangan ngomong ngomong seperti itu ya tadi katanya minum miras sama cewek lagi ini mungkin tadi enggak beres kroknya kalian nah ini cuma masuk angin biasa ini gak usah udah lah gak usah ngeliatin lah biarkan saja mampus-mampus kalian berita kalian itu astagfirullahaladzim ini bukan masuk angin biasa maaf 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 kameramen matanya melotot lihat lihat lang dia anginnya ini bukan masuk angin ini ini disantet ini disantet enggak 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 angin santet enggak enggak tengok tengok baik mata melotot gigi dingin pasang angin duduk iya tengok angin lari ke mata dia pasti ini pernah santet ini enggak jadi kita enggak ini gak percaya sama kita nanti santet sampai seperti ini disini disini banyak kontraktor yang kayak gini kan juga pengusaha banyak yang mati begini ini tidak ada yang memberikan penjelasan secara seperti ini ya cuma bos mas koin kecil kau ini banyak kontraktor disini yang mati siapa yang berani nyantet kami lihat telinganya keluar cacing belakang semua itu kalian tahu nggak si Jordi suka ngundang-ngundang dukung santet di seluruh dunia Hai jangan percaya kemercuan eh 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 kemudian tunjuk-tunjuk silahkan 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 gua nyaksikan sendiri dia manggil jarot manggil buana manggilnya geni nyipunut eh kok dikasih tahu sama guru-guru lebih tolong katanya minta tolong lo kalau mau ditolong gue bantuin nih haегa habis kalau udah begini cuma masuk aan in doang bau sisanya dia udah dikerok gak semua tunggu-tunggu pedanya bagus tata as gas 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 gua bakal buktiin nih gua bakal buktiin ini siapa ini temen lu kan gua bakal buktiin kalau Jordi di bangsat gua buktiin Jangan seberang aja ngomong lu, jangan seberang ngomong lu Jorgy itu orang baik Ya, gue bakal buktiin Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Nuti mana? Saya Kamu siapa? Kamu? Siapa kok? Siapa kamu? Siapa kamu? Jorgy sama Kibuana Ini adalah Kibuan Tengok Kibuan Jangan raya baik Kibuana sama Jorgy itu orang baik Ya dulu Kamu Kibuana Kenapa kamu masuk ke dalam tubuh ini? Karena saya disuruh Jorgy Untuk apa disuruh Jorgy? Untuk menghancurkan musuh-musuh Berarti Buana disuruh Jorgy untuk menghancurkan Jerry Dacil Tengok Tengok kok karena kena santet ini beda buka masuk angin di sini siapapun yang masuk kelahan ini akan hilang dan akan dinasa seperti ini hei bro tapi kalau tahu seperti itu mau gue nggak usah gua bilang bilang sama lu Astagfirullahaladzim anak buah kita kenapa ya kalau udah mengurus proyek yang lain selalu lu tadinya bagaimana loh eh jadi ya awalnya kan lu sama lucu jadi dacil sekarang lu masih nggak percaya sama gua gua kan nggak kenal sama dia dia juga kenal sama gua dia ucap tuh ini jenis sihir ya si Jerry sama saya harus saya mustahkan suatu kalau lu bener-bener gede ilmu lu orang pinter coba bukti nama gua coba sembuhkan nggak mau lu aja nggak percaya sama gua terserah lu mati lu masih Jordi lu kali ini kasihan anak buah kita kita percaya aja eh kok berterima kasih dikasih tahu disini kalau dia emang bener-bener orang satu silahkan sembuhkan anak buah-buah ya udah yang penting kita percaya tapi mulai yakin sih mereka memulai emosi sama Jordi ini Bang dengar dengar ya dengar baik-baik Jordi orangnya tuh begitu siapapun yang berusaha dengar semuanya akan dilibat gua udah lama bersahabat dengan si jordi dengar jel pernah kok harus paham gimana itu karakter si jordi dulu ya bener apa yang dikatakan kikling ini bener ada bener-bener juga jadi kita punya kita pantau nanti kita datangin masa jel-jel pengen pembuktian ini udah bukti dia membuktikan ini udah bukti dia udah ngomong aku ada dia udah ngomong-ngomong-ngomong apa-apa saya nekundi dulu kau bicara eh kok disuruh siapa saya disuruh Jordi dan dan kibuana ini tuh bener bos kibuana dukungnya bener-bener satu tewas harus percaya gini juga hanya mulai percaya dan emosi ini bukan yang nggak percaya kalau Rocky Marcon bener-bener sati harus membuktikan ini anak gua gua harus disembuhkan ya 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 masalah jadi mau gimana semuanya 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 kita sembuhkan harus percaya kamu si Jordi itu bangsa dulu jangan satu doang eh satu lagi sekalian satu lagi nih yang kejang-kejang nih Mbak Fitri ya bantu-bantu-bantu pegang itu pegang itu pegang kalau saya sih ganti-ganti gua aja lu eh 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 tangan-tandung gue setengah dari awalnya lokasi eh Ciro bukan kawan-kawan ini ada sembuh tuh sembuh bangun-bangun itu masuk ke badan saya ini ada yang nusuk-nusuk masuk angin ada yang nusuk-nusuk masuk angin makanya gua dulu makanya di mana dia semuanya biar 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 emang tapi sama gua meskipun kali ini gua nggak suka dari lu kali ini gua percaya membuktikan nanti kita buktikan ke situ loh ayo jangan jadi pengejut tuh udah kita samperin aja bagaimanapun juga akan gua hadapi sampai keliang-keliang lanak juga ah nombor jadi lah tidak terhadapi bangkanya kau ini sudah dikasih tahu masih-masih membangkang kau emang udah dia menurut link dia saya nggak bisa mengawas dulu rekan-rekan dulu yang nanya cil dan sebelum ketemu Jorgi jangan bikin gua naik pisang lu cil kumis hebat bang iya nah diproyek sini nih wajah ngapain lu beneran padahal ngelonjak lu ke sini kenal sama gua kamu yang menyandet buahnya buah sama gua biar saya tanya tuh ini enak gua mau tahu dulu dia semua ya apa lu Dajir saya tidak sangka dan saya tidak duga ternyata kelakuanmu jahat kami sangat biar kamu sekarang gua banyak dukung siapapun yang mengalami gua termasuk lu gua santet gua telur lu gua batiin termasuk si Ray termasuk si mercau gua matiin dengan cara gua santet gua santet gua matiin dengan cara gua santet gua santet semua siapa dukung lu dukung gua Neki Buana bener ini bos ternyata dia udah berasa dari belakang akanku buktikan juga kalau begini kayak eh eh kayak setan lu lu dah chill termasuk si Jerry bilang ngalangi semua urusan gua gua bodoh biar aku jernih saya ngesel Oke saya ngesel sekali jordi lu gua hidupin dengan mewah lu ngesel jadi gue bukan ngebela si jadam oke gimana mercon anggota mereka ada yang kena santai ya dan gua buktiin yang nyatet nyatet ternyata iyo kilang-nyat buana ya betul karena mereka selalu menghalangi mungkin tuju aja ke si Yeh dan si Dacil anak buahnya kena Hai diam dulu kau Jerry gua udah nolongin lu dari kemarin merebut dari tangan kimarcon tapi nyatanya-nyatanya lu nusuk gua dari belakang gua sakit hati uang gua nggak pernah lu balikin ngerti nggak lu Jorge apa lu Dacil Hah lu ngobel dia lu mau bayar santet berapapun ke Cibuana si Dacil tidak takut berarti ini pengen ribut nih orangnya eh kalau kamu tahu siapa yang suka santet kamu tahu siapa yang suka kirim-kirim itu namanya penyakit nih kota ngobel-kirim baru percaya lagi marcon sama santri-santri ini yang disebut kibuana dari mana kibuana loh dasar bocah kemarin sore kamu ya ha ha kamu belum tahu siapa si buana ha ha saya baru lihat aja baru hari ini lu ternyata sudah jadi dukun santet sehingga temen gua anak gua gua biasa aja buat lu habisin lihat lu berapa selesai jordi lu diam tenang-tenang gini macem lu besok ke guru gua rasakan nanti gua juga bisa sewa dukun yang paling sakit tapi tapi bener juga jordi gua ngebela jordi juga karena Jerry dan datin lu licik lu kemarin juga bawa istrinya dia nih lu bawain istrinya dia nih lu jangan pita lagi macam gua lagi sekarang gini sama gua mitnah sama dia mitnah lu sekarang beresin terserah sekarang beresin urusan itu sama jordi semuanya jahat semuanya jahat di mata gua lu licik sama jordi lu juga sama samanya licik jordi tenang-tenang ini bocah-bocah saya pengen ngeliat ini kesaktian aku diri ya dia bro pengen namanya kita juga sewa dukunya paling santai dulu aki jangan tahu kesaktian haki pengen tahu kesaktian kibu anak ya Oh anak buahnya dulu 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 mundur mundur akhir cucu semacam ini kita harus tuang mayutnya selalu biar dimakan binatang gua norek yang taylo beri dia lelaki iya beksek bakal lo biar angkoteng baik kawan-kawan juga loh kayaknya udah diisi sama si itu siapa? si buah jangan takut ya jangan malu-maluin dengan kibuana murid kibuana gak ada yang salah ditungkulin sama dukunnya sih kita bos sewa besok dukunya pen sakit wah lu jangan main ricik sama gue jangan main jangan banyak kamu lawan ayo baru menang lu lawan gua tapi lu mah ini dukun lu dari belakang bener kita harus saya dukun yang paling sempurna maksudnya gua gak mau tahu yang penting gua kau tengok baik-baik mereka juga saling serang kau tengok baik kau tengok baik-baik saja oh seluruh anak buahnya duel semua ini tiga lawan tiga ya oh tiga lawan tiga duel apa tuh parang nih keluarin lumayan juga lu ya lah lumayan juga lu ya lah dua kali boleh ayo bangun lu bangun lu bangun lu habis tuan ajar lagi man bangun lu bangun lu bangun lu maju lumayan hangun lu hangun TWO haju itu sakit lara itu kia apa tuh gak sih gila jangan susumar dulu jordi lu orang yang gak tahu diri lu uang gua lu gak kembangin istri gua lu nyot nyot kampret kunyuk lu si bocil kunyuk lu siang datar lu orang manusia ayo lan terus uang bu ngak ga Hai tenang gua yang lebih tinggal satu lawan satu ini anak buahnya ini siapa yang kalah ini kamu jangan pernah kalah dan tidak akan bisa kalah rambut ngomong-ngomong hai 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 hahaha diantik kemarin lu maju jangan buat macet gua hop ah si jorge ini terisir lu anak sama anak lu udah bagi ya cik ngomong lu jadi mampus matiin sekalian kayak begini cil maju termasuk lu gua batik di sini gua tidak takut jorge sekarang sama lu setan lu Biasa lo ngorek-ngorek Orang licik semacamnya harus gue mampusin Perlu dia eksekusi cepat ini bos Ibu anak Kita habisin Jangan bikin hidup Ayo Kamu munur Bawa lo atau anak gue lo? Jorki, sini semua Gak usah anak gue-gua Gue adapin Ini si kumis, ha? Udah diam semuanya Biarin kibu anak Ini kumis, ha? Wah, mampus, sini Gampang Pengen tau lo Pengen tau kamu Lo dibayar berapa sama si Jordi itu? Kesaktian si Ibu Ana Mana? Cari pusaka yang tajam nih Gampang ada pilih Ibu Ana Yang dijagokan sama si Jordi Lawan dulu rambut si Ibu Ana Si Jordi sudah nusuk gue dari belakang Siap lo Pusin gue Anak gue Di bantai sama si Jordi Semua Lu diam Wah Lu dancil si Jordi Pusing si Dacil Bos Jorki Adapin kamu Lihat anak gue-gua Oke Lihat anak gue-gua Anak gue Mau lihat juga Nafin Mbah 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 Saya ingin Lihat kesaktian Abah dari sini Pertaruhkan kesaktian Abah Lawan si kunjuk-kunjuk Cukur lu jangan berkoar di belakang lawan mbak gua kalau lu berani lu nyerocok dari tadi gua cukur kumis mana ini yang dipercaya dukun kayak gini sama lu jordi pusaka sakti kamu mana gua lenangin kumis lu lu gua ga usah pake pusaka cukup pake jari gua ambil pusaka kamu coba kalau kamu mau liat kesaktian buana ambil mana tadi golok kasih mau si daciro atau mau si jari yang mau nyoba kalau gua ga bisa putusin rambut lu gua nerima karan udah bos sikat langsung kameramen dekat sini hahaha hahahaha hei disana mana golok kamu gini hahahaha hahahaha lagi takut kuat lagi takut lagi aku kasih aku kasih aku kasih ini hati-hati ini hati-hati ini hati-hati mampus kau nanti dajir Udah, aduh, Pak! Bustaka diri kita, Aji! Bos, hati aja nih, Bos! Lupanya si Jerry... Sakit ya, Bos! Lupanya si Jerry... Hati-hati, Bos! Burus kodok! Bos! Cel! Cel! Kamu Cel! Minta tunggu! Tunggu! Tunggu pemberasut gua, Jordi! Ditunggu! Ditunggu! Tunggu kamu! Tunggu kamu! Tunggu! Tunggu! Tunggu kamu, Jordi! Tunggu mentah lu, Lok Lok! Kesaktian guru kamu, Jordi! Ya, saya sudah terbukti! Bangunkan ini bocah-bocah! Nanti dulu, Pak! Biarkan! Kita hanya sekadar mau tahu dengan si Mercontan! Si Keling! Ini siapa? Si Kupat ini? Kenalin, Bang! Nggak mau kenal-kenalan gua! Oh, yaudah! Kalau nggak mau kenalan, yaudah silakan! Nggak mau gua! Oke! Lu kayaknya... Nge-pelot kau! Nge-pelot lu! Nge-pelot lu! Kelihatan mulut lu melot-melot! Mana mulut lu melot-melot? Jangan deket-deket bau! Mata kau! Mata kau! Aduh! Ini bau bas! Jordi! Jordi! Aki nggak pernah ngajarin kamu untuk melawan perempuan! Jordi! Sayang! Kalau mau si Keling sama Mercon aja! Ini biangnya sebetulnya! Si Jerry sama si Dacil yang buahnya! Ini biangnya si Keling sama si Mercon! Habisin! Habisin! Habisin Cik! Hmm? Kibuana! Gimana kita? Mau Jordi dulu apa langsung Kibuana yang ngadapin mereka? Kita sama-sama berdua! Ayo! Kita hadapin sama-sama! Sudah hebat kau di sini berdua! Kami sudah hebat jam terbang! Kami sudah melayang-melayang! Saya tanah yang kalian pula ini! Sudah bikin onar di tempat orang petang-tang peteng-teng kau kirimkan santet sama orang-orang babi kau memang pula ya! Dasar dulu Keling! Bocah! Ngebacot aja lo bisanya! Nyerocos di depan gue! Loh! Masih hati Bang Gini! Aku nggak lihat guru! Bisa tersakit! Bapak Gini! Belakang aja sini! Saya merasakan auranya kuat ini! Kibuana ini! Mercon! Mercon! Ada api Jordi! Kau maju sini! Buana aja! Pengen tahu di Sikling mungkin kesaktiannya! Maju Buana! Ya! 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 Hati-hati bang Geling! Lebih baik lu diem Geling! Ya! Loha mbah gua! Lu mampus nanti kau! Sampai dimana kau sekarang! Lihatkan kesaktian mbah di sini ya! Lihatkan kesaktian mbah! Bah! dengan sepucuk daun kau jatuh terpuruk ya Mbak hati-hati jangan menyepelekan juga habis-habisin mereka ritual dengan ribuan perawat ini yang namanya kimocon ya betul bah ini orang-orang kita udah-udah babi kebuahnya hahaha aku tidak tahu kesaktiannya kemarin sore ini keling ada apa kita tidak bisa malam ini bangkeling menghajar mereka karena dia salah kuat jordi kedengaran lemahan biar lagi kuat sekarang ini harusnya dikelemahannya kibu anak kamu nggak mungkin ngalahin jordi dan gurunya ini siki buana karena kami yang menguasai dunia hitam dijagat ini di depan gua kurang aja jordi kau kuat juga ada buana kau apa hai oh ini malam ini lu bisa ketawa eh lu pengen mati di sini gua kapok lu jordi jadi lu nggak bakal bisa berjuang nanti kalau udah mati nyawa gua kenapa saya bisa kaku ini bener kibu anak si merco tidak berdaya dengan seperti ini terus ih jadep kok apakah ih kenapa jadi patung apa supaya kelihatan sepertbyan assalamualaikum warohmatulloh wabarakatuh untuk sahabat sahabat semua yang pesan madu kimarchon dan produk lainnya daripada pokan alamului kimarchon Sahabat-sahabat semua, kini akan mendapatkan kupon undian umroh, motor, handphone, dan lainnya. Setiap pembelian di atas 2 juta, sahabat-sahabat akan berkesempatan beratap umroh. Di setiap pembelian di atas 1 juta, sahabat-sahabat akan berkesempatan mendapatkan motor. Dan di setiap pembelian di bawah 1 juta, sahabat-sahabat akan berkesempatan mendapatkan handphone. Silahkan sahabat-sahabat dapatkan kuponnya di setiap pembeliannya. Karena di setiap pembelian produk Kimmercon, bisa berkesempatan berangkat umroh, mendapatkan motor, dan mendapatkan hadiah handphone. Untuk memasang produk Kimmercon, silahkan buka sopi dan kunjungi toko Kimmercon al-Hikmah. Atau silahkan sahabat hubungi nomor admin di 0812-1468-4098. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara beli produk Kimmercon di akun sopi ketika Kimmercon al-Hikmah di pencarian sopi. Kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kimmercon. Mulai dari madu, jamu sakti Kimmercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karomah, semua ada. Madu Rukia, Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Kimmercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit, medis ataupun non-medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, dendam, guna-guna. Semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pengusahanan, di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.